Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Atau liat buah pareknya? Alpukat, alpukat buah favorit saya. Ini kan masalahnya itu kan katanya kan you are what you eat. Nah sekarang itu kan namanya juga usia udah mau 30an tahun ke atas gitu kan. Harus bener-bener ngatur makan. Berkaitan sama kadar gula dalam darah itu loh kan. Kalau selalu banyak itu kan gak baik gitu. Nah itu permasalahannya adalah harus bener-bener diatur. Jadi hari ini pemirsa kita akan bahas mengenai makanan-makanan yang bisa menurunkan kadar gula dalam darah. Ada Bang Fahidon di sini. Hai Bang Fahidon. Hai Mbak Tantri, oh iya saudara dimana Anda berada. Saya di sini untuk Anda untuk membagikan cara sehat. Hidup sehatnya gimana Bang Tantri ngomongin? Ya pokoknya itulah. Cara tepat hidup sehat Bang. Belum sehat rapat, udah mencari buah alpukat nih kan. Ini pun kita mau ngomongin khusus soal bagaimana cara menurunkan kadar gula dalam darah kita. Ada pemirsa yang punya penyakit diabetes penting juga untuk disimak sehingga kita bisa sama-sama belajar dengan cara yang alami ya Bang Fahidon. Betul, kita langsung to the point. Pengen sharing sama Anda supaya kalau bisa gula darah Anda itu normal ya. Kalau bisa obatnya juga nggak dipakai lagi kalau bisa ya kan. Jadi artinya Anda normal dalam arti sesungguhnya. Tipsnya adalah pertama pilih karbohidrat yang tidak terlalu meningkatkan gula darah. Daripada nasi putih, pilih nasi merah. Oke. Roti putih, pilih roti gandum. Iya. Kalau senang makan bubur ayam, pilih bubur kacang hijau. Iya. Kemudian yang paling penting adalah yang kita membahas hari ini adalah memilih selalu untuk makan buah tiga kali sehari pagi, siang, malam sebelum makan. Ini untuk kesehatan secara umum. Buah apa, buah apa saja. Tapi khusus untuk Anda yang diabetes, ada buah-buahan yang punya manfaat tertentu dalam hal gula darah. Satu adalah pare. Pare ini kalau kita lihat bentuknya secara anatomi mirip dengan pankreas loh. Dan di dalam tubuh manusia, pare ini atau paria, ini dikenali sebagai seperti hormon insulin. Bentuk molekulnya sangat mirip sama insulin. Tapi memang tidak sekuat insulin, tapi lumayan. Nah nanti Anda bisa mengkonsumsi ini, misalnya nanti dengan buah-buahan. Nanti kemudian Anda makan, dalam sekali makan pare-nya segini saja, jangan banyak-banyak, direbus. Atau kita blender, buah-buahan yang kita mau makan kita blender, nanti kita cemplungin ke dalam blender, kita minum. Oke. Nah ini akan membantu menurunkan gula darah. Dia bekerja seperti hormon insulin. Oke. Nah yang kedua adalah kita yang mengkonsumsi buah yang sangat disukai banyak orang di seluruh dunia, namanya alpukat. Ini avokado ini beda sama pare cara kerjanya. Kalau pare menurunkan, ini memperlambat kenaikan. Ini kayak ngerem. Lemak ini kita makan nih, misalnya kita sebelum makan kita minum atau makan pukat atau minum smoothie alpukat. Ini memperlambat kenaikan gula darah. Bang Fahidon, tadi Bang Fahidon bilang ini lemak. Betul. Tapi lemak yang bagus kan? Ini living fat, lemak yang hidup. Jadi tubuh kita itu membutuhkan lemak ya. Tubuh kita itu dinding sel dari manusia, dinding sel itu adalah namanya lipoprotein. Artinya membutuhkan protein, lemak protein. Ini dibutuhkan untuk tubuh kita. Tubuh kita butuh lemak, tapi bukan lemak gorengan. Lemak gorengan itu membuat kualitas sel itu nggak optimal. Tapi kalau lemak sehat seperti alpukat, sangat sehat. Syaratnya nggak pakai gula. Anda boleh mandisnya pakai gula aren atau pakai madu. Jadi ini adalah memperlambat kenaikan gula darah. Jadi dengan dua tips ini, mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda sudah punya rahasia langsung. Bagaimana caranya agar gula darah Anda lebih terkontrol secara natural. Bang Fahidon, mungkin juga pemirsa sepemikiran sama saya. Sesuka-sukanya saya sama alpukat atau sama pare, ada saatnya bosen kalau tiap hari. Gimana kalau misalnya ada saatnya kita nggak mau atau lagi bosen atau nggak sempat gitu loh Bang Fahidon. Mulai jadi-cari alesan banget lah. Makanya ketika kita ada dana, kita menggunakan teknologi laser. Kenapa? Karena bukan hanya bosen, kadang-kadang kita juga lupa. Iya, sementara kadar gula darah kita nggak bisa nunggu. Kalau bisa kita turunin secara natural. Nah artinya teknologi laser itu bukan obat dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan obat. Artinya ketika Anda nanti menggunakan teknologi laser, jangan coba-coba ngatur dosis obat Anda. Tetap konsultasi dengan dokter Anda. Artinya ini kita bagi tips nih, cara tepat hidup sehat nih. Kita mau bagikan tipsnya, ini kata kunci-kata kuncinya. Katakanlah gini, Anda bisa makan pare, tapi cuma satu hari satu kali. Sementara Anda makan satu hari tiga kali, yang dua kali gimana? Iya, nggak seimbang, nggak sebanding ya. Iya kan? Anda makan pagi, siang sama malam Anda di luar rumah, katakan begitu. Terus siang dua kali gimana caranya? Nah disitulah peranan teknologi laser. Sekarang misalnya satu hari menggunakan teknologi laser dua kali. Berarti Anda dibantu menurunkan kadar gula darah dua kali satu hari. Artinya satu bulan Anda bisa dapat bantuan 60 kali. Kan besar sekali itu. Sementara teknologi laser itu portable, bisa dibawa-bawa, bisa dikantongin. Bisa dipakai di mana saja, kapan saja. Bisa dipakai di mana saja, kapan saja. Nah teknologi laser ini membantu untuk Anda yang diabetes, khususnya ketika yang dilakukan teknologi laser itu membantu mengurai penggumpalan darah. Karena penderita diabetes biasanya darahnya lebih mudah menggumpal karena mengalami kekentalan darah. Iya, karena gulanya tinggi dalam darah. Betul, sehingga gula itu tidak bisa dipakai dengan optimal. Nah ketika diurai, maka si teknologi laser ini membantu menurunkan gula darah. Jadi kalau misalnya kita kombinasikan antara makan buah, kemudian kita ada dana kita menggunakan teknologi laser, hasilnya adalah nanti gula darah kita lebih mudah terkontrol secara alami. Apa yang terjadi ketika laser dipakai, kemudian gula darah bisa turun? Nah, jadi kelihatannya mungkin kayak, apa hubungannya kan begitu ya? Ketika kita pakai teknologi laser itu biasanya dipakai di tangan. Sinar laser itu bisa menembus masuk ke dalam pembuluh darah dan mengenai sel-sel darah kita, sel-sel darah kita terurai. Ketika sel-sel darah terurai, maka si sel-sel darah, makanan, gula, nutrisi, itu bisa dihantar ke dalam namanya mitokondria sel. Di dalam mitokondria sel tadi, gula bisa dipakai. Makanya jika Anda punya masalah dengan gula darah tinggi, menggunakan teknologi laser, itu badannya lebih berenergi, lebih segar. Karena gula darah bisa dipakai. Si gulanya dibakar jadi energi. Jadi bisa bayangin kalau kita tadi menggunakan prinsip ketika pertama memiliki karbohidrat yang sehat, kemudian memakan buah-buahan, kemudian kita menggunakan teknologi laser, itu jadi hasilnya akan sangat optimal. Ini baru dua, biasanya Bang Paidon itu banyak. Ada kan, masih ada tips lainnya kan? Masih, tenang aja. Nah, itu yang saya suka. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi sama Bang Paidon mengenai buah apa lagi sih yang bisa menurunkan kadar gula. Maksudnya juga mungkin Anda ada pertanyaan lebih lanjut yang tidak dibahasi segmen ini bisa hubungi nomor telepon yang tertari di layar kaca Anda. Nanti kita akan segera kembali saat lagi ya, Pak Pagi Go Healthy, Cara Tepat, Hidup Sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, Cara Tepat, Hidup Sehat. Jadi kita mau belajar tips-tipsnya juga bagaimana supaya kita bisa mengurangi kadar gula dalam darah kita secara alam ya. Kita ulangi lagi ya, Pemirsa, bahwa ada makanan-makanan yang bisa kita konsumsi untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Aku ulangi lagi ya, ini adalah pare atau paria. Ini bisa dipakai untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Cara kerjanya mirip seperti insulin. Kalau itu Tantri? Yang satu ini alpukat, ini salah satu buah favorit saya juga. Ini dia bisa menghambat kenaikan gula darah dalam darah Anda. Gula dalam darah Anda. Nah, ini kan gampang didapatkan. Betul. Ya, jadi nggak ada alasan sebetulnya Anda tidak mulai rutin mengkonsumsi alpukat dan juga buah pare ya. Iya. Bang Paidon, ini kok ada tahu, tempe, telur, dan tomat. Ini apa hubungan dengan darah kita nih? Ini kita bagikan di sini adalah semua yang ekonomis ya. Mungkin bahasanya murah. Kemudian akan pasti membantu dari kesehatan. Dan di era pandemi COVID ini, saya yakin deh ini akan membantu kekebalan Anda. Membantu kekebalan Anda kalau Anda ikutin apa yang kita bagikan di sini. Nah, salah satu buah yang sebetulnya sangat powerful, apalagi ini di Indonesia ini gudangnya. Tapi mungkin orang Indonesia belum terlalu sadar bahwa ini adalah buah yang sangat luar biasa. Ini untuk membantu memperlambat kenaikan gula darah. Plus, satu lagi, dia membantu menurunkan tensi, karena biasanya orang diabetes itu punya saudara hipertensi. Oh iya, itu sahabat dekat tuh. Sahabat dekat. 70-80% orang yang menderita hipertensi itu karena kadar gula darah yang tinggi. Dan ini ada penelitiannya kalau Anda makan 200 gram tomat setiap hari, rata-rata, rutin aja, dalam waktu sekitar 8 minggu, tensi Anda bisa turun secara natural. Dan satu lagi, kalau kita rebus, dia meningkatkan likopen, itu adalah anti-kanker prostat. Artinya nanti, kenapa kita bilang ini? Karena biasanya ketika orang-orang kena diabetes hipertensi, itu ada komplikasi. Sekali lagi, tadi kita sharing. Bisa kena strok, serangan jantung, gagal ginjal, dan pada laki-laki masalah vitalitas. Oke, itu tomat. Nah ini sahabatnya tahu dan tempe. Nah, jadi... Ini kan protein ya? Kok tiba-tiba ini protein? Kenapa saya tiba-tiba yang ngomong protein? Gini, di atas umur 30 tahun terjadi penurunan hormon. Satu hormon yang turun namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Ketika growth hormone turun, masa otot turun. Otot apa? Otot dada, bahu, punggung, perut, pinggang, paha depan, paha belakang, betis. Wah, hampir semua dong ya berarti? Ya, mengecil. Secara alami ya. Kalau tidak dilatih, makin lama makin kecil. Apa artinya untuk orang diabetes? Otot itu adalah mesin yang membakar gula. Jadi, di atas 30 tahun, kalau Anda tidak mau melakukan latihan otot, makin lama ototnya makin kecil, Anda lebih berisiko kena diabetes. Itu sebabnya latihan beban itu penting. Nah, nanti bahan baku untuk otot itu, bahan dasarnya adalah protein. Nah, Anda bisa pakai protein nabati, dan bisa pakai protein hewani. Tahu tempe atau telur, mengolahnya gimana? Nah, yang penting kalimatnya supaya mendapatkan manfaat maksimal, tidak digoreng. Bisa dipepes, dibuat, tumis-tumis sedikit juga tidak apa-apa. Kemudian dibuat sop tahu juga bisa. Nanti telurnya juga oke lah, kalau telur mau dipanasin tidak apa-apa. Tapi nanti minyaknya saya sarankan pakai minyak lapa misalnya, dan tidak pakai panas yang tinggi. Kalau sudah mengkonsumsi ini semua, ditambah dengan teknologi laser, tambah lebih oke lagi dong? Betul. Jadi, salah satu kata kunci yang perlu diperhatikan pada penyakit diabetes adalah masalah hipertensi. Nah, ketika orang mengalami hipertensi, sekali lagi, bisa berisiko stroke, bisa berisiko serangan jantung, gagal ginjal, dan vitalitas pria terganggu. Kemudian, stroke juga bisa pecah pembuluh darah, salah satunya, dan itu menakutkan sekali. Nah, teknologi laser tadi membantu Anda yang punya apalagi komplikasi masalah diabetes dan hipertensi. Sebab, apa yang dilakukan teknologi laser itu, dia merangsang yang namanya nitrik oksida, NO. Nah, ketika nitrik oksida dirangsang, ini pembuluh darah itu membuka. Tensi kita bisa berkurang secara alami. Begitu. Wah, jadi ini sebetulnya padu-padan yang bagus ya. Makannya dijaga, teknologi lasernya dipakai. Betul, Kang Ronald. Jadi, Anda dimanapun berada saat ini adalah ketika Anda mau sehat, artinya apa? Pertama, mindsetnya sehat. Kedua, punya ilmunya. Ketiga, tindakannya. Kita punya cara tepat hidup sehat nih buat Anda. Ini basicnya buat Anda. Tapi, ketika Anda punya dana lebih, Anda pengen investasi buat keluarga ya, dengan menggunakan teknologi laser, Anda bisa pakai satu rumah, satu keluarga, rame-rame. Itu bisa membantu mengurangi komplikasi atau risiko yang mungkin terjadi. Pemirsa yang namanya kesehatan itu memang betul-betul harus diupayakan. Harus mau mengubah gaya hidup, harus mau ada tindakannya. Betul. Jadi, kalau kita mau tadi berusaha dari apa yang kita makan, ya betul-betul dijaga. Cara mengolahnya juga diperhatikan. Tapi, membantu dengan teknologi itu juga menjadi penting supaya kombinasinya bisa menjadikan hidup lebih lengkap lagi. Iya, bayangkan. Makanannya sudah dijaga. Treatment dari dokter dilakukan. Tambah teknologi laser. Triple combo. Berarti Anda bertanggung jawab atas kesehatan Anda. Dan sekali lagi, teknologi laser ini sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Ya, mungkin Anda sebagai penonton setia, gue hati sudah sering melihat mereka yang datang ke sini berbagi cerita bagaimana mereka sudah banyak mendapatkan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Sekarang, giliran Anda. Ada nomor telepon di layar kaca Anda yang bisa Anda hubungi kalau ingin mengetahui lebih lanjut lagi. Termasuk juga mungkin berbincang-bincang dan menceritakan bagaimana teknologi ini bisa membantu kesehatan Anda. Dan juga bagaimana kesehatan Anda ini bisa sangat terbantu dengan teknologi itu. Nah, Pak Mirta, setelah ini masih akan ada tips ya. Makanan lainnya dari Bang Faidon kira-kira apa yang bisa kita konsumsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah kita. Jangan kemana-mana ya, kita akan segera kembali setelah lagi. Tepat di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Masih membahas mengenai makanan apa saja yang bisa kita konsumsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Hati-hati ya, Pak Mirsa. Jika kadar gula dalam darah Anda tinggi, itu bisa mengakibatkan komplikasi. Betul. Diabetes adalah induk dari banyak penyakit. Dari mulai stroke, jantung, gagal ginjal, gangguan keperkarisaannya, sampai ke kaki gangre, dan masih banyak lainnya. Hati-hati. Nah, maksudnya harus betul-betul kita jaga. Ini kan sesimpel apukat, pahre, tomat, proteinnya juga tahu, tempe, telur. Eh, hati-hati loh, cara pengolahannya juga jadi penting. Tiba-tiba digoreng, ya nggak bagus juga akhirnya. Oh, iya Pak Mirsa, jika Anda mau berbelanja, tiba-tiba sekarang mau ke pasar, tahan dulu. Tahan dulu, masih ada tambahan lainnya. Jadi Bang Faidon, ini makanan yang bisa kita konsumsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Oke. Apalagi ini Bang? Nah, yang berikut adalah alternatif sumber karbohidrat yang lebih sehat. Anda bisa menggunakan kacang kedelai sebagai sumber karbohidrat Anda. Jadi kan pilihannya, bisa bentuk kacang kedelai, bisa tempe, udah jadi olahannya nggak apa-apaan, tahu. Nah, ini adalah kita bisa sebut sebagai functional food. Karena lengkap nih, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral ada di sini. Ada di kacang kedelai. Jadi sebetulnya makanan ini udah lengkap nih, udah ada makan. Dan ini proteinnya, per 100 gram kedelai, itu beratnya sekitar 20% dari beratnya. Jadi nilainya setara dengan daging. Iya. Oke, jadi nggak harus nasi. Kedua adalah kacang hitam. Ini juga sama kira-kira seperti kacang kedelai, juga merupakan salah satu sumber karbohidrat yang bisa Anda pakai sebagai alternatif makan karbohidrat putih yang biasa. Jadi sebetulnya karbohidrat itu nggak cuma nasi, banyak sekali, ya kan. Dan hidup kan lebih berwarna kalau lebih banyak variasi. Ini diolahnya gimana ya, Bang Pahidon? Saya belum pernah tahu nih kalau yang kacang hitam ini. Ini bisa jadi bagian bikin sup, ya. Sama seperti bikin sup kacang merah, gitu ya. Kacang merah, nanti tinggal tambahin wortel, tomat, dan kawan-kawan, gitu. Itu sudah merupakan makanan lengkap. Kacang kedelai, kacang hitam lalu, itu apa? Albon ya, Bang Pahidon? Ini adalah kacang almon. Kacang almon adalah tadi sebagai sumber lemak sehat kita. Jadi bisa sebagai buat cemilan. Ini juga membantu memperlambat kenaikan gula darah. Selama nggak digoreng. Eh, Amun, kalau misalnya susu almon, gimana? Aku sering minum soalnya. Susu kedelai juga, kan? Susu almon, susu kedelai, susu kelapa. Nah, adalah pilihan-pilihan yang sangat baik saat ini. Untuk membantu memperlambat kenaikan gula darah. Jadi ingat tadi, kita hari ini ada tiga kunci besar dalam membuat sehat yang ekonomis, sehat yang murah. Dari makanan sehari-hari, sehingga membantu Anda mengontrol gula darah, sehingga Anda tidak perlu harus diabetes berkepanjangan. Pertama, pilih karbohidrat yang tidak terlalu meningkatkan kadar gula darah. Nah, bisa tadi dari kacang kedelai, kacang hitam, bahkan tempe pun bisa jadi makanan pokok Anda tanpa yang lain. Kedua, makan buah sebelum makan. Khususnya buah-buahan yang punya dampak pada kondisi kadar gula darah Anda. Tadi kita bilang pare, pare membantu menurunkan kadar gula darah. Alpukat, memperlambat kenaikan gula darah. Tomat, memperlambat kenaikan gula darah. Nanti buat cemilannya, Anda bisa pakai almond. Nah, kemudian ingat, orang penderita diabetes harus melakukan olahraga. Olahraga pertama yang penting, khususnya ketika Anda berusia di atas 30 tahun, Anda harus mau latihan fitness, latihan beban. Dilatih ototnya semua. Otot dada, otot punggung, otot bahu, biceps, triceps, bahan depan, bahan belakang, betis dilatih. Nah, nanti bahan baku buat ototnya adalah protein. Protein bisa kita dapat dari nabati, bisa tahu, bisa tempe, syaratnya, nggak digoreng, bisa juga dari telur. Kemudian, ada satu lagi yang sangat penting, Kang Ronald. Nah, selain olahraga latihan fitness, Anda harus mau melakukan aktivitas aerobik. Aktivitas aerobik itu, contohnya jalan kaki, atau naik sepeda, atau berenang. Dan saran saya, 5-6 hari seminggu. Karena aktivitas aerobik ini melakukan beberapa hal sekaligus dalam hal mengontrol gula darah kita. Pertama, dia membakar gula darah secara langsung. Biasanya 20 menit pertama, orang naik sepeda atau aerobik seperti jalan kaki, atau orang berenang, 20 menit pertama itu, tubuh akan menggunakan gula otot buat dibakar. Kedua, dia akan membakar lemak. Kenapa? Pada orang diabetes, hormon insulin bekerjanya nggak terlalu optimal, karena sel-sel ototnya ketutupan lemak, salah satunya. Jadi ketika Anda melakukan latihan aerobik tadi, jalan kaki, atau bersepeda, atau berenang, itu Anda sedang membakar lemak, dan itu memang perlahan-lahan kok. Anda mungkin akan mengalami penurunan berat badan dalam 1 bulan itu 1-2 kilo. Yang ketiga adalah membuka pembuluh darah. Ingat, orang diabetes itu masalah yang sering terjadi adalah masalah pada pembuluh darah. Ini yang menyebabkan namanya multiple organ failure. Kegagalan organ. Bisa sakit hati, sakit jantung, sakit pankreas, sakit lambung, sakit kusur, sakit mata, sakit kinjal, semuanya bisa. Nah, itu sebabnya ketika saya bilang tadi, olahraga aktivitas aerobik itu membuka pembuluh darah, itu artinya Anda harus lakukan 5-6 kali seminggu. Nah, tadi kita sudah bahas yang dasarnya. Jadi, kalau Anda cuma bisa sampai di sini, kerjakan dulu ini yang paling penting. Tapi, seandainya Anda punya kendala, Anda bisa menggunakan teknologi laser, khususnya ketika membantu membuka pembuluh darah. Ketika membantu membuka pembuluh darah, dan ketika membantu melancarkan aliran darah, sehingga gula di dalam darah Anda bisa dipakai oleh mitokondrial atau tanda, itu bisa terjadi. Saya sarankan untuk Anda bertindak sekarang juga, kenakan teknologi laser pada pergelangan tangan Anda, dan saya sarankan satu-satunya pakai 2 kali. Pemirsa, harus tahu bahwa teknologi laser yang dimaksud adalah teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah dan kualitas pembuluh darah. Karena, yang namanya diabetes, erat kaitannya sama kondisi darah yang tidak sehat. Hati-hati, diabetes adalah induk dari banyak penyakit. Komplikasinya dari mulai jantung, stroke, gagal ginjal, gangguan keperkasan, kaki gangren, masih banyak lainnya. Yang penting hari ini kita berbagi cara tepat hidup saya, kita mulai dari dasar, fondasinya kita kasih tahu, kemudian kita memotivasi Anda untuk bertindak sekarang juga, kemudian Anda bisa cross-check, eh saya masih punya dana, saya berinvestasi saat ini di era pandemi COVID-19, di mana saya harus berjuang untuk keluarga kita, untuk hidup kita, untuk lebih baik. Nah, salah satu investasi yang baik buat Anda adalah investasi kesehatan. Ya, oke, Anda boleh investasi keuangan, Anda boleh beli logam mulia, Anda boleh beli tanah, mumpung orang yang jual murah, tapi saya sarankan Anda tetap beli teknologi laser buat diri Anda. Sebab, ini teknologi bisa dipakai berame-rame, ya kan bisa dipakai berame-rame. Dipakainya bisa bergantian di rumah. Bisa bergantian, dan tadi saya bilang efek metaboliknya besar sekali. Kalau Anda misalnya asumsi sempurna bisa satu minggu enam kali. Tapi kalau Anda pakai teknologi laser tambahan lagi dua kali sehari, misalnya siang dan malam, betapa luar biasa hasilnya. Apalagi kalau ternyata misalnya Kang Ronald nih sibuk. Satu minggu cuma sempat olahraga hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Saya koreksi maaf, hari minggu saja. Seminggu sekali aja dari enam hari yang diharuskan, coba bayangkan. Tapi itu semuanya juga begitu, misalnya juga mengalami hal yang salah gitu loh. Nggak cuma Kang Ronald doang gitu loh, Bang Paidon. Kadang-kadang juga seperti itu. Tapi kan ini berarti tidak hanya untuk mereka yang diabetes kan, Mbak. Betul, ini adalah salah satu lagi pencegahan. Kadang-kadang gini, orang itu seringkali kalau sudah telanjur baru nyesel. Betul ya, sudah telanjur sakit baru nyesel. Sudah telanjur stroke baru nyesel, kenapa dulu nggak pencegahan ya gitu. Sudah telanjur kena serangan nyantung, kenapa dulu nggak pencegahan ya. Nah biasanya setelah itu baru insaf. Setelah insaf, tetap aja kan melakukan tindakan pencegahan lagi gitu. Jadi lebih baik kita lakukan sekarang sebelum kenapa-kenapa. Oke ya, nah pemirsa sudah diberitahu bagaimana caranya kita menurunkan kadar gula dalam darah. Dari mulai makanannya sudah dibahas tadi, apa saja yang harus kita lakukan termasuk dengan penggunaan teknologi laser. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa ini adalah teknologi laser khusus untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan darah dan pembuluh darah. Karena diabetes, kaitannya sama darah. Makanya juga gampang kok, karena bentuknya juga kecil. Portable. Sehingga bisa langsung dipakai di tangan kiri Anda, tadi pesannya Bang Paidon dua kali dalam sehari ya, jangan sampai lupa. Iya, dan jika Anda penasaran seperti apa sih teknologi laser yang tadi dibahas oleh kami bertiga, silahkan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Jika Anda masih punya pertanyaan, boleh ditanyakan ke nomor tadi, konsultasi juga silahkan, silahkan. Makasih banyak kalau Bang Paidon sudah berbagi bersama dengan kita. Yuk sama-sama kita mulai hidup sehat yuk, ini kan bisa dimulai dari diri kita sendiri. Tapi menularkan hidup sehat itu kan juga penting, jadi satu rumah bisa juga ikutan. Termasuk juga teknologi, satu rumah jika bisa. Iya, jadi lebih baik yang manis itu senyum kita saja. Kalau darah sih jangan manis, hati-hati bahaya komplikasinya. Kita ketemu di informasi kesehatan lainnya ya, tetap lagi di KUH Healthy, cara tepat hidup sehat.